Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian Pada materi kali ini kita masih akan membahas mengenai perjalanan obat dalam tubuh Tetapi kita akan membahas tentang fase farmakokinetika Nah apa sih yang dimaksud dengan farmakokinetika? Farmakokinetika itu adalah segala proses yang dilakukan tubuh terhadap obat Berupa absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi Biasa disingkat dengan singkatan ADME Nah fase ini itu meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan Yaitu setelah obat dilepaskan dari bentuk sediaan Kemudian diabsorpsi ke dalam darah dan segera didistribusikan ke masing-masing jaringan di dalam tubuh Kemudian di dalam darah, obat ini akan diikat oleh yang namanya protein plasma darah Dan reaksi ini bersifat reversible Hanya molekul obat bebas yang dapat menembus membran sel Untuk masuk ke dalam sel-sel hati Tempat terjadinya biotransformasi atau metabolisme Untuk molekul bebas lainnya Itu memasuki jaringan beberapa organ Dan mempengaruhi fungsi dari faal atau fungsi biokimia Sehingga terjadi efek obat Dan yang sebagian lagi memasuki ginjal dan kadang-kadang langsung diekskresi Namun, obat umumnya itu baru diekskresi setelah mengalami biotransformasi Nah disini akan terlihat bahwa jutaan molekul obat yang telah diabsorpsi Itu mengalami berbagai macam proses secara simultan Dimana proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang biasanya disingkat ADME Ini biasanya terjadi pada waktu yang bersamaan Baik secara langsung maupun tidak langsung Nah proses ini biasanya meliputi perjalanan obat melintasi membran sel Sebelum mencapai konsentrasi efektif Pada tempat aksi, obat harus melakukan penetrasi Terhadap beberapa sawar atau barier Yang terdiri atas membran unit atau membran plasma Yang terbentuk dari lapisan fosfolifid biomolekuler Nah umumnya molekul obat yang bersifat nonpolar itu lebih mudah melintasi membran Daripada molekul obat yang polar Karena membran ini terdiri dari lemak Kemudian ada pun mekanisme pengangkutan obat Untuk melintasi membran sel itu ada dua cara Yang pertama secara pasif itu artinya tanpa menggunakan energi Bisa dengan filtrasi yaitu melalui pori-pori kecil dari membran Misalnya air dan zat hidrofil Bisa juga secara difusi yaitu zat melarut dalam lapisan lemak dari membran sel Contohnya ion anorganik Cara yang kedua yaitu secara aktif Maksudnya yaitu menggunakan energi Dimana pengangkutan itu dilakukan dengan mengikat zat hidrofil Atau makromolekul Atau ion Pada enzim pengangkut spesifik Kemudian setelah melalui membran Obat dilepaskan lagi Dimana cepatnya penerusan itu tidak tergantung pada konsentrasi obat Contohnya pada glukosa, asam amino, asam lemak, garam besi, vitamin B1, B2, dan B12 Kemudian kita masuk ke pembahasan absorpsi Nah absorpsi ini itu adalah suatu proses yang sangat penting dalam menentukan efek obat Dimana pada umumnya obat yang tidak diabsorpsi itu tidak menimbulkan efek Kecuali obat antasida dan obat yang bekerja lokal Proses absorpsi ini terjadi di berbagai tempat pemberian obat Misalnya melalui alat pencernaan, otot rangka, paru-paru, kulit, dan sebagainya Nah absorpsi atau penyerapan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama ada kelarutan obat Yang kedua kemampuan difusi melintasi sel membran Yang ketiga konsentrasi obat Yang keempat sirkulasi pada letak absorpsi Yang kelima luas permukaan kontak obat Yang keenam ini tergantung juga pada bentuk sedihan obat Dan yang ketujuh dipengaruhi oleh cara pemakaian obat Kemudian masuk ke proses distribusi Nah obat setelah diabsorpsi itu akan tersebar melalui sirkulasi darah Ke seluruh badan dan harus melalui membran sel Dimana agar tercapai tempat pada efek aksinya Molekul obat yang mudah melintasi membran sel Ini akan mencapai semua cairan tubuh Baik intra maupun ekstra sel Sedangkan obat yang sulit menembus membran sel Maka penyebarannya terbatas pada cairan ekstra sel Kadang-kadang beberapa obat itu mengalami Kumulatif selektif pada beberapa organ dan jaringan tertentu Karena adanya proses transport aktif Pengikatan dengan zat tertentu Atau daya larut yang lebih besar dalam lemak Nah kumulasi ini digunakan sebagai kudang obat Yaitu protein plasma Umumnya albumin Kemudian jaringan ikat dan jaringan lemak Selain itu ada beberapa tempat lain Misalnya tulang, organ tertentu Dan cairan transel Yang dapat berfungsi sebagai gudang Untuk beberapa obat tertentu Nah distribusi obat Kesusunan secara pusat dan janin Itu harus menembus sawar khusus Yaitu sawar darah utak dan sawar uri Obat yang mudah larut dalam lemak Pada umumnya akan mudah menembus sawar ini Kemudian kita masuk ke proses metabolisme Atau biotransformasi Nah ada pun tujuan dari biotransformasi obat Itu adalah pengubahannya yang sedemikian rupa Hingga mudah diekspresi oleh ginjal Dalam hal ini menjadikannya lebih hidrofil Pada umumnya obat dimetabolisme oleh enzim mikrosom Di retikulum endoplasma sel hati Pada proses metabolisme Molekul obat dapat berubah sifat Antara lain menjadi lebih polar Metabolit yang lebih polar Ini menjadi tidak larut dalam lemak Sehingga mudah diekspresi melalui ginjal Jadi metabolit obat itu dapat Lebih aktif dari obat asal Atau disebut dengan bioaktivasi Dapat juga menjadi tidak aktif Atau kurang aktif Atau disebut juga dengan detoksifikasi Atau bioinaktivasi Atau dapat juga menjadi sama aktif Kemudian proses metabolisme ini Memegang peranan penting Dalam mengakhiri efek obat Dimana hal-hal yang dapat Mempengaruhi metabolisme Yaitu diantaranya yang pertama Ada fungsi hati Dimana metabolisme dapat berlangsung Lebih cepat atau lebih lambat Sehingga efek obat dapat Lebih lemah atau lebih kuat Dari yang kita harapkan Faktor yang kedua itu adalah usia Pada bayi metabolisme ini Lebih lambat dibanding dengan Orang dewasa Yang ketiga itu ada faktor genetik Atau turunan Ada orang yang memiliki faktor genetik tertentu Yang dapat menimbulkan Perbedaan khasiat obat Pada pasien Kemudian yang keempat Adanya pemakaian obat lain Secara bersamaan Ini dapat mempercepat metabolisme Atau inhibisi enzim Selanjutnya proses yang keempat Itu adalah ekresi Pengeluaran obat Dimana pengeluaran obat Atau metabolitnya Dari tubuh Terutama dilakukan oleh Ginjal Melalui air seni Dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit Maupun bentuk asalnya Nah selain melalui ginjal Ada pula beberapa cara lain Yaitu melalui kulit Ini keluar bersama keringat Yang kedua Melalui paru-paru Yaitu dengan pernafasan keluar Terutama berperan pada anestesi umum Anestesi gas Atau anestesi terbang Yang ketiga Melalui hati Yaitu melalui saluran empedu Terutama obat untuk infeksi saluran empedu Kemudian yang keempat Dapat dieksresikan melalui air susu ibu Contohnya ada alkohol Obat tidur Nikotin dari rokok Dan alkaloid lain Jadi harus diperhatikan Karena dapat menimbulkan efek farmakologi Atau toksis pada bayi Kemudian yang kelima Ini dapat dikeluarkan Melalui usus Misalnya Pada obat sulfa Dan preparat besi Nah mungkin sekian dulu Materi yang bisa saya sampaikan Pada minggu ini Bila ada yang belum jelas Atau belum paham Silahkan langsung Bertanya lewat WA Maupun telegram Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pada kalian semua Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.